Terima kasih Karena gue agak flu Tapi bukan covid ya Semoga Nah Ini banyak banget yang menanya gue Dan juga banyak Apa ya Yang penasaran Dan ini kontennya gue buat Untuk menjawab Beberapa keresahan Maupun Apa ya Rasa Penasaran teman-teman Pakan lokal untuk ikan kue Kesayangan kita tuh Apalagi Sian Yang gue rekomendasiin Buat teman-teman Karena pakan lokal tuh banyak banget Tapi gak semuanya berkualitas Nah Ingat gak Konten gue yang ini nih Gue pernah mereview produk ini Bulky Nah Itu kontennya Teman-teman Gue pernah bahas disini lengkap banget Apa sih Ingredientsnya Atau kandungannya bulky Lalu Harganya berapa Dia produksi dimana Home base-nya dimana Di Pulau Jawa yang pasti Jadi Pakan ini Pakan lokal Teman-teman Tapi emang gila sih Proteinnya 52% Lemaknya 9% Esnya 14% Vibre 2% Jadi pakan bulky ini emang Sebenernya Diciptakan oleh Si Pabriknya Atau perusahaannya Untuk Growth Pertumbuhan ikan koi Dan pengemukan ikan koi Tonton aja sekali lagi Kontennya Itu dia Karena kalau gue ngomong dua kali Gak ada guna dong Ini mau bahas di konten yang itu Jadi kalau mau lengkap soal Pakan bulky Udah pernah gue bahas Udah pernah gue review Di link tadi Nah Yang serunya Hari ini gue bakal share sama lo Sesuatu yang baru Kemarin baru aja Produk bulky ini Ngobrol-ngobrol sama gue Ownernya Dan mereka bilang Mereka Lagi punya Satu produk Yang sangat fresh Belum banyak Di pasaran Belum dirilis secara resmi Akan Akan segera nih Tapi teman-teman Kalau mau beli Bisa dari sekarang Duluan Gara-gara nonton channel Dari yang sini Di konten koi 89 Yang ngebahas Soal ikan koi Produk apakah itu Padahal sekarang Si bulky udah Nyiapin yang sadis banget Untuk growthnya 9% Kalau dengan impor Ini sama aja Hampir dengan Kandungannya Saki kari Gila ya Nah Produk mark yang terbaru Yang masih fresh Anyar di pasaran Check this out Ini dia teman-teman Ini adalah produk Mark yang terbaru Brandnya Namanya Tosai Masih satu perusahaan Dengan bulky tadi Cuman Tosai ini Diciptakan Kata onernya Si Selain emang Untuk super gemukin Ikan koi Juga cocok Buat indukan Ikan koi Jadi buat teman-temannya Petani ikan koi Ataupun mungkin Breeder rumahan Yang emang Pihara ikan koi Ikan koi di rumah Cuman Kayaknya udah hobinya Ini mijahin Mijahin atau ngawin ikan koi Udah hobi Apa istilahnya Beternak ikan koi Nah Ini pakan cocok banget Buat gemukin Ikan-ikan lo yang udah gede Maupun buat gemukin Dan buat bulky Ikan-ikan koi indukan Teman-teman Kita bahas nih ya Mereknya Tosai Ini Gue punya kebetulan Yang pelletnya Size Extra large Ukurannya 10mm Ingat ya Produk Tosai ini Dipaknya segini Ini 1kg Sayangnya cuman satu Harganya Gue belum punya Mereka juga belum rilis Harga resminya berapa Tapi kalo teman-teman Mau tau Yan harganya Kan gue perlu tau Yan Oke Teman-teman bisa buka aja Follow Instagram mereka yang ini Ya Boleh tanya langsung Dengan adminnya Dan Bisa order langsung Dan harganya Mereka akan kasih tau Yang pasti sih gak mahal Kalo gue rasa Masih bersaing dengan Harga-harga Pakan lokal lainnya Yang berkualitas Sekarang Kita bahas Detailnya produk Tosai ini Yang bisa gemukin Maupun cocok buat Indukan ikan koel Pakan Tosai ini Komposisi atau Ingrediennya adalah Ekstrak Immunostimulan Tepung ikan Tepung terigu Minyak ikan Tepung protein tumbuhan Tepung protein hewani Vitamin dan mineral Nah informasi gizinya Proteinnya Proteinnya 43% Memang lebih rendah Dari yang Brand sebelumnya Bulky Tapi yang gila ini nih Fatnya Alias lemaknya Dia 15% Sedangkan bulky 9% Lu bayangin ya Lemak pakan ikan koel 15% Gue belum pernah nemuin ini Di pakan lokal lain Yang berkualitas dan premium Dan Maupun di pakan impor Jadi Buat gue Tosai ini cukup nekat Dan cukup gila-gilaan ya Kandungan lemaknya Esnya 13% Fibernya 5% Nah Temen-temen pasti nanya nih Kalo gue pake pakan Tosai itu ya Apa nih benefitsnya? Keuntungannya apa? Gue jelasin deh nih Biar lo gak ngerasa Cuman korban iklan Karena gue buat ini Bukan emang untuk ikan iklanan Tapi emang bener-bener Mau sharing ke temen-temen Pakan lokal yang berkualitas Yang bisa bikin ikan koel lo Jadi besar Jumbo size Dan juga Bulky Atau Bisa juga membuat Indukan lo makin subur Makin gemuk Dan makin sehat Nah temen-temen Benefit atau keuntungan Lo kalo beli pakan Tosai ini Ya Mereknya Tosai ya Bukan untuk Tosai Jadi gini nih Perumpamaannya Kan kita nih Kalo ngebesarin ikan koel Di atas 2 tahun Ataupun ikan koel Di atas ukuran 50 cm Itu kan gak mudah ya Gak mudah banget Susah Mengingat Koel pada usia tersebut Itu rawan Jika terlalu banyak Diberi Pakan Mengandung protein Nah Karena protein yang tinggi Beresiko menyebabkan Penyakit liver Pada ikan koel Jadi solusi tepatnya nih temen-temen ya Untuk membesarkan ikan koel Jumbo Di usia ini Adalah dengan memberi pakan Yang memiliki kandungan lemak Yang sangat tinggi Pakan Tosai Ini memiliki kandungan lemak Yang tinggi nih Jadi pas buat temen-temen Ditambah dengan ekstrak Imunostimulan Yang dapat Menstimulus imun Ikan koel Jumbo Temen-temen Jadi sehingga Dapat meningkatkan Keberlangsungan hidup Pada saat Terjadi wabah penyakit Karena perubahan cuaca Serangan virus Maupun bakteri Tuh Jadi Pakan Tosai ini Sekali lagi Memang sebenarnya Peruntukannya Buat indukan ikan koel Atau buat ikan-ikan lo yang udah besar Yang di atas 50 cm Untuk yang kecil Jadi gak cocok dong ya Kalau buat kue Kenapa enggak? Kalau lo punya ikan koel masih kecil Dan lo targetnya emang bukan untuk Warnanya Untuk pengembangan patternnya Lo cuma mau konsentrasi di growthnya Atau di bodinya aja Ya buat gue sih Jorah aja dari Umur Tosai ikan koel lo Masih kecil Hampir gede Sikat aja pake Tosai ini Fatnya sadis Tapi saran gue Biar ikan koel tetap sehat Karena gini prinsipnya temen-temen Kita gemukin ikan koel ini Kasih makan lemak terus Koel juga kayak manusia Bisa kena serangan stroke Bisa levernya rusak Jadi saran gue Kalau temen-temen Dari kecil ikan koel yang digunain Pakan Tosai ini Tolong diselingin dengan Pakan ikan koel yang Tipenya weight germ Yang mengandung sayur-sayuran Atau gandum Jadi seimbang lah ya Lemak yang dimakan Dengan konsumsi serapan Atau sayuran Yang bagus buat ikan koel kita Jadi cocok banget nih Buat temen-temen yang udah Menunggu selama ini Pakan apa Atau pelet ikan koel apa Lokal Harganya harga lokal Tapi kualitasnya Internasional Dan fatnya Kandungan lemaknya 15% Sadis banget Pakan Tosai ini sih Jawabannya Nih gue tunjukin deh Kalau lo Protein Fat dan lain-lainnya Bagus ya Nah Kalau mau pesen sekarang Temen-temen Bukan ikan Sekali lagi Boleh hubungin admin mereka Di nomor ini Tuh Safe ya Atau sekali lagi Atau sekali lagi Tunjukin aja Dan follow instagramnya Bulki Atau Tosai Di bawah ini Follow aja mereka deh Tapi gini tipsnya Adminnya Kalau yang instagram Gue agak kritik nih Agak lambat jawabnya Jadi saran gue Temen-temen Mau gue aja langsung Ke adminnya Yang via whatsapp Nah temen-temen Sekali lagi Kepada petani ikan koi Yang lagi mau niatnya Ngebesarin ikan koi Kepada penghobi ikan koi Yang punya kolam rumahan Dan mau ngebesarin ikan-ikannya Atau buat breeder rumahan Yang punya kolam indukan Atau mau Udah punya indukan Banyak nih Gede-gede Mau digedein lagi Pakan bulki Adalah jawabannya 15% nemaknya Gimana gak vadis Semoga bermanfaat ya temen-temen Jangan lupa Selalu support produk lokal Pakan lokal juga Banyak yang berkualitas Sebenernya sih Gede atau bagusnya Warna ikan koi lo Selain pakan Yang paling penting adalah Genetika Dan juga kolam lo Kualitas airnya Dalam dan juga Luas kolam lo Jadi semua aspek Sangat mendukung Meningkatnya Kualitas ikan koi kita Oke Semoga bermanfaat ya Sekali lagi ya Jangan lupa follow Instagram gue Di bawah ini Salam hati wabi Salam nisiki gue Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Temen-temen Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video